Intro Penahanan tersangka kasus korupsi dana desa mantan kepala desa Belu Kejamatan Jireweh, Kebupaten Sumbawa Barat Berinisial MR di dasari penyelidikan dugaan korupsi dana desa Belu Kejamatan Jireweh yang dilakukan sejak bulan Desember 2018 lalu Dari serangkaian penyelidikan, penyelidik telah menetapkan lebih dari dua alat bukti yang sah Ditingkatkan ke tahap penyelidikan dengan melibatkan Inspektorat Musa Tenggara Barat untuk melakukan audit Sementara dari hasil auditor ditemukan lima temuan diantaranya Pengadaan barang yang tidak dilaksanakan Kekurangan volume pengerjaan fisik Penyalahgunaan keuangan untuk pribadi Dan desa disimpan dalam rekening pribadi Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka MR disangkakan Yaitu pasal 2 ayat 1 JO, pasal 3 JO, pasal 18 ayat 1 sub A, B ayat 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman penjara seumur hidup Atau pidana penjara paling lama 20 tahun, paling singkat 4 tahun, denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah Tersangka inisial MR Kemudian tersangka ini menjabat Ataupun menjabat kepala desa selama 2013 sampai dengan 2019 Kemudian Proses sidik terhadap tersangka adalah proses Dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi Tentang penggunaan dana desa tahun 2016 Jadi total kerugian kurang lebih 524.700.000 rupiah Jadi tersangka mulai kemarin sudah saya tahan Mendasari pada hasil audit ispekterat Tentang kerugian keuangan negara yang dipakai oleh tersangka MR Jadi tersangka kita cerai dengan pasal 2, pasal 3 Dengan tidak berbeda kurusi, kurusi, ancaman hukuman minimal 4 tahun Dan sampai dengan maksimal 20 tahun atau pasal hidup Dan denda maksimal 1 miliar rupiah Dari Kebupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi Jat TV Dari Kebupaten Sumbawa Barat